Intro Selamat datang di ngalor ngalbum horror dengan quotes hari ini Yang baik-baik ditolak, yang berandalan dipacarin Eh giliran disakiti ngomongnya semua cowok sama aja Sesuai requestan dari kalian Kali ini kita akan mengalor film yang diadaptasi dari game horror populer Dengan judul yang sama yaitu Detention tahun 2019 Bergenre horror misteri drama Film asal Taiwan punya yang sangat uwau ini Menceritakan murid-murid sekolah di zaman penindasan Saat pemerintah akan menyiksa bahkan mengeksekusi siapapun yang dianggap memberontak Di lain sisi sekelompok murid dan guru membuat sebuah klub rahasia Untuk membaca buku-buku yang dilarang Agar wawasan mereka semakin luas dan bisa merasakan arti kemerdekaan Namun sayangnya mereka pun tertangkap Dan dua murid diantaranya tiba-tiba masuk ke dunia mimpi yang sangat amat buruk Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan tebak-tebakan Sember dari dulurku Pemuda Anti Open BU Namanya aja udah gak jelas Apa betul tiga kunci menaklukkan wanita itu hanya tiga mbah? Kunci mobil, kunci rumah, kunci berangkas Loh yang gak dong Salah pilih wanita berarti kamu lur Kalau yang bener itu wanita hanya butuh Satu kunci aja Kunci surga Sik Monggo sekejakan Berlatar di Taiwan pada tahun 1960-an Saat teror putih terjadi Dimana saat itu rezim pemerintahan yang dikuasai oleh Partai Nasionalis Tiongkok atau KMT Sudah banyak mengeksekusi warga, elit politik maupun para intelektual yang dianggap memberontak Ini beneran ada lor, bisa kalian baca-baca sendirilah di Google ya Dari pengeras suara, pihak militer mengatakan Jika setiap orang wajib melapor jika menemukan tindakan spionase dan pemberontakan Dan orang-orang itu akan terkena hukuman berat bahkan sampai dieksekusi Pagi itu siswa SMA Greenwood bernama Wei Baru saja sampai di sekolah bersama murid-murid lainnya dan melakukan upacara Usut punya usut Wei tergabung ke sebuah klub buku rahasia Yang dipimpin oleh guru di sana yaitu Bu Yin Dan tempat perkumpulan mereka berada di gudang terbengkalai Dimana buku-buku yang mengandung unsur komunis atau paham liberal dilarang oleh pemerintah Dan bagi siapapun yang membaca atau mempelajarinya Maka akan dikenakan sanksi amat sangat berat Karena buku-buku itu dianggap menjadi pemicu pemberontakan Gampangnya lor, warga Taiwan dibuat tetap bodoh ya kan Juga manut sama aturan rezim pemerintah Dan inilah penahanan Sayangnya beberapa hari kemudian Wei dan beberapa temannya Kepergok oleh pihak militer menjadi anggota klub buku rahasia Wei pun disiksa Dicabut kukunya sampai dicelupkan ke air berkali-kali-kali Namun Wei tidak mau menjawab dari manakah buku-buku itu berasal Wei yang rasanya sudah hampir mati Akhirnya dimasukkan ke dalam penjara Dan akan dibunuh beberapa hari lagi Jika masih bungkam Lalu saat Wei mulai hilang kesadaran Entah bagaimana tiba-tiba dia masuk ke dalam mimpi buruk Yang berlokasi di sekolahnya Yaitu SMA Greenwood Dari sini film dibagi menjadi dua tempat lor Dunia nyata atau masa lalu Dan dunia mimpi atau masa sekarang ya Dah, gak usah protes-protes Kok sepanjang film maju mundur-maju mundur Fokus dong Makanya dong Karena emang dari filmnya begitu lor Dan enaknya emang dibuat begitu Daripada makin bingung Entah ya kan Kancut Di dunia mimpi yang masuk ke dalamnya bukan hanya Wei Namun juga siswi yang ditaksir oleh Wei Yaitu Fang Fang pun melintasi koridor sekolah Yang sudah kosong dan terbengkalai Fang mulai merasa ketakutan Sampai akhirnya dia melihat pak guru bernama Chang Tidak pakai huruf I di depannya Dan Fang pergi mengikutinya Akan tetapi begitu Chang masuk ke suatu ruangan Pintu itu pun tiba-tiba terkunci Dan Fang mulai didekati oleh sesosok hantu siswi Yang meneteskan darah Lalu Tiba-tiba Sosok! Ternyata ruangan itu adalah seonggok aula Dan Fang kembali diteror Dengan diperlihatkannya Insiden penembakan Juga siswi digantung yang ditonton orang banyak Tak lama kemudian Seseorang masuk ke aula Yang ternyata itu adalah Wei Mereka berdua sama-sama tidak tahu Bagaimana bisa berada di dunia mimpi yang seburuk itu Lalu ketika mereka keluar dari gedung Terdapat sebuah makam tanpa nama di halaman Bukan hanya itu lor Wei dan Fang tidak bisa pergi mencari bantuan ke tempat lain Karena jalanan di depan sekolah sudah rusak parah Bahkan dialiri arus yang sangat deras Mau gak mau mereka pun masuk kembali ke gedung sekolah Dan ngobrol-ngobrol di dalam kelas Ternyata Fang merupakan murid teladan Di SMA Greenwood Dan Fang juga mengetahui Jika Wei tergabung ke klub buku rahasia Tak lama kemudian Terdengar bunyi telpon berdering dari ruang sebelah Dan ketika diangkat Terdengar suara seseorang yang gemersek Dan mereka hanya bisa mendengar Satu kalimat yang cukup jelas Yaitu pergi dari sini Menurut Fang yang tadi berbicara adalah Pak Chang Dan mereka pun mencari Pak Chang di ruang guru Namun pintu juga jendelanya sudah disegel lor Di lain sisi Wei menemukan informasi di kertas usang yang menempel Tentang satu kelompok pemberontak yang telah ditemukan di sekolah Mereka berdua pun akhirnya menjebol segel jendela ruang guru Dan ketika masuk ke dalam terlihat seisi ruangan porak-poranda Termasuk meja Pak Chang dan Bu Yin yang sepertinya telah digeledah Di dekat meja Pak Chang Wei menemukan seonggok kertas yang bertuliskan Harimu buruk Aku merasa lebih baik saat melihatmu Apakah inspektur bayi mempersulitmu? Begitu lor Mendengar kata-kata itu Fang yang merasa terganggu Langsung merebut kertas dari tangan Wei Dan Dari sana mereka pun pergi mencari penjaga sekolah Pak Ijo Untuk meminta kunci gudang Tempat perkumpulan klub buku rahasia Wei Dan Wei juga memberitai Jika Pak Chang adalah bagian dari anggota klub mereka Sesampainya di ruang penjaga Alhamdulillahnya Pak Ijo ada di sana Wei pun izin meminjam kunci ruang-ruang sekolah Namun Pak Ijo malah curhat Jika dia sudah sangat setia Dan berperang bersama partai selama 20 tahun lebih Bahkan sampai membunuh banyak musuh Tapi pihak partai malah menuduh Pak Ijo Membantu para pemberontak Dan berkonspirasi dengan orang-orang komunis Sementara itu Wei yang merasa aneh dengan Gelagatnya Pak Ijo Akhirnya mengambil sendiri kunci gudang Yang tergantung di sana Akan tetapi Wei melihat Pak Ijo yang ternyata Mempreteli giginya sendiri Lalu Yang terjadi Pak Ijo yang wajahnya gerowak seperempat Mengejar Wei dan Fang untuk dibunuh dengan goloknya Mereka berdua pun sembunyi di ruang kecil Dan tak lama kemudian terdengar Pak Ijo yang ketakutan Sambil berteriak Jika dia bukanlah komunis Lalu ketika Wei mengintip keluar Ternyata Pak Ijo didatangi oleh Mahluk raksasa mengerikan Dengan borgol di kakinya juga membawa lentera Dan Pak Ijo pun langsung dibunuh Setelah itu mahluk Lutsnut tersebut berjalan Ke area persembunyian Wei dan Fang Yang untungnya mereka tidak ketahuan Saat situasi sudah aman Mereka pun pergi ke gudang tempat perkumpulan klub buku Dan terlihat banyak bercak darah di sana Wei menceritakan jika setiap hari setelah pulang school Klub buku selalu berkumpul Dan Bu Yin memberikan buku-buku baru untuk dibaca Yang membuat anggota-anggotanya berfikiran luas Terbuka dan bebas Sementara Pak Chang juga membantu Bu Yin Menyembunyikan buku-buku tersebut Film pun flashback ketika murid-murid sedang upacara Dan terlihat polisi-polisi militer datang Untuk menangkap seorang guru Yang dituduh berusaha memberontak Karena para guru mulai diawasi Maka dari itu Wei pun inisiatif Akan mengamankan buku-buku tersebut Dan meminta bantuan teman-teman anggota lainnya Ikut mengamankan secara bergiliran Ketika pertemuan selesai Tanpa sengaja Wei pun menabrak Fang Dan Fang sempat melihat buku Yang dibawa oleh Wei Setelah itu Wei dan Fang lanjut mencari Pak Chang Yang mungkin berada di tempat perlindungan bom Dan mungkin saja Pak Chang menelpon dari sana Sesampainya di padang rumput belakang sekolah Wei bertemu dengan teman anggota klubnya Yaitu Juan yang sedang membakar banyak kertas Juan mengatakan jika teman mereka bernama Seng Sudah berhianat Karena telah mengadukan klub buku rahasia Ke polisi militer yang mengawasi sekolah Greenwood Bernama Inspektur Bai Juan pun menangis Kenapa dia harus hidup di negara yang mengerikan seperti itu Bahkan membaca buku saja tidak boleh Dan tiba-tiba Iya Makhluk mengerikan itu kembali datang membunuh Juan Dan kini terlihat jelas sosoknya Yang memakai topi militer Juga wajahnya full gerowak dengan cermin di dalamnya Wei dan Fang pun terus dikejar hingga ke dalam sekolah Yang untungnya tiba-tiba makhluk itu menghilang Akan tetapi lagi-lagi Fang melihat sosok siswi Namun hanya dia yang bisa melihatnya Sedangkan Wei tidak lor Lalu sesampainya di tempat perlindungan bom Ternyata anggota-anggota klub buku ada di sana Termasuk Bu Yin Akan tetapi Bu Yin mengatakan Jika yang mengadu tentang klub buku mereka ke Inspektur Bai Sebenarnya adalah Fang Satu persatu anggota klub pun menghilang Dan ruangan pun dipenuhi oleh foto-foto mereka Wei pun terus memojokkan Fang Apakah benar dia adalah pengadunya? Fang yang ketakutan dan mengaku Tidak tahu apa-apa pun kabur dari sana Namun ketika Wei mengejarnya Fang sudah menghilang Dan di luar ruangan itu sudah berubah menjadi lorong Dengan banyak tulisan sedang berkabung Sementara itu Fang yang masih kebingungan Lagi-lagi melihat sosok siswi melintas di sampingnya Dan Fang pun teringat seluruh kejadian yang dia alami Selama di dunia mimpi Film pun flashback ke dunia nyata Dimana Fang menangis di rumahnya Karena selalu mendengar orang tuanya bertengkar hebat Dan ibunya sering dikasari oleh ayahnya yang merupakan petinggi kemiliteran Sesampainya di sekolah Fang ditegur oleh Inspektur Bai Karena dia telah mengoret-oret foto kepala sekolah SMA Greenwood Fang diminta menjaga sikap dan jangan membuat masalah Karena dia adalah murid teladan Tak lama kemudian Pak Chang datang Dan mengatakan jika Fang berada di bawah pengawasannya Jadi Inspektur Bai tidak perlu khawatir katanya lor Dari sini Pak Chang pun membawa Fang ke ruangannya Dan ternyata guru dan murid ini berpacaran diam-diam Agar tidak diketahui oleh guru-guru lain di ruang sebelah Mereka pun ngobrol dengan tulisan Chang bertanya apakah Inspektur Bai mempersulit hari-harinya Dan Fang pun menjawab tidak Karena Fang merasa lebih baik ketika sudah melihat Pak Chang Bisa aja dik Fang ini naksir-naksir sama Pak I Chang Malam itu Pak Chang dan Fang kembali bertemu di tempat yang aman Mereka pun ngobrol-ngalor ngidul Dan ketika Fang pulang terlihat mobil polisi militer ada di depan rumahnya Fang yang panik segera masuk ke rumah Dan ternyata ayahnya ditangkap oleh polisi militer Sedangkan ibunya hanya berdoa tanpa menggubris sama sekali Fang pun bertanya ke ibunya apa yang sebenarnya terjadi Dan ternyata ayah Fang ditangkap karena tuduhan korupsi Dimana ibu Fang sendirilah yang memberikan bukti dari buku rekening suaminya Ke pihak pemerintah Saking geramnya dia selalu saja diperlakukan kasar Mendengar itu Fang pun sangat terkejut dan dia langsung minggat dari rumah Karena perbuatan ibunya sama saja mengerikannya dengan perbuatan sang ayah Dan Fang juga sudah lelah dengan kehidupan keluarganya yang sangat gelap Bingung mau kemana lagi Fang akhirnya pergi ke rumah Pak Chang Meski Chang meminta Fang pulang karena ayahnya pasti baik-baik saja Namun Fang tetap memaksa untuk menginap di sana Setelah itu Chang memberikan kalung-kalungan dengan liontinnya berbentuk rusak Sebagai tanda bahwa masih banyak hal yang bisa mereka lakukan selagi masih hidup Lalu Chang pun mempersilahkan Fang untuk beristirahat Dan Fang sempat bertanya apakah Pak Chang akan selalu berada di sisinya Esok harinya di sekolah Fang sempat melihat Pak Chang yang sedang bersama Bu Yin di sebuah ruangan Bu Yin menyadari ada hubungan spesial antara Chang dengan Fang Dan Chang diminta menyelesaikan hubungan itu Karena akan menjadi bahaya jika dilihat orang lain Bu Yin memberikan pilihan untuk Chang Yaitu meninggalkan Fang atau keluar dari klub buku Mendengar itu Fang pun salah sangka lor Dia mengira Bu Yin dan Pak Chang memiliki suatu hubungan Merasa perkataan Bu Yin benar Chang perlahan-lahan menjauhi Fang Dan itu membuatnya ngambek Kembali ke dunia mimpi Wei pergi ke suatu ruangan Yang mana terdapat boneka-boneka digantung Juga tulisan di pintu lemari Yaitu maut bagi pengadu Ketika ganjelan pintu lemari dibuka Wei menemukan temannya Seng yang menangis di dalam sana Karena kepala bonekanya hilang Untungnya Wei menemukan kepala boneka itu Dan langsung diberikan ke Seng Wei pun bertanya apakah dia seorang pengadu Yang telah memberikan buku-buku rahasia mereka ke Fang Namun Seng mengatakan dia tidak pernah menjadi seorang pengadu Dan malah menuduh Wei lah Yang mengadukan klub buku mereka Tiba-tiba ruangan itu pun berubah menjadi ruang aula Dan ada beberapa mayat tergantung di atas Wei Lalu yang terjadi Inspektur Bai datang membunuh Seng Dan dia mengatakan ke Wei Bahwa dunia itu adalah tempat bagi roh-roh yang berdosa Setelah itu Wei pun digantung Dan Inspektur Bai memberikan seonggok silet ke Fang Yang digunakannya untuk menggorok Wei Dari dalam penggorokannya Muncullah sebuah buku yang langsung diberikan ke Inspektur Bai Lalu Inspektur Bai pun memberikan pistol ke Fang Dan digunakannya untuk menembak Bu Yin Kejadian baru Sanlur Merupakan gambaran yang terjadi di dunia nyata Dimana ternyata ingatkan waktu mereka berdua tabrakan Saat itu Fang juga melihat sampul bukunya yang tertulis nama wali kelas Wei yaitu Bu Yin Fang pun akhirnya pinjemlah buku tersebut ke Wei Yang jelas Wei mau meminjamkannya karena dia naksir dengan Fang ya kan Wei sampai minta bertukar giliran dengan Juan yang hari itu bertugas mengambil buku ke Pak Chang Dan Juan berjanji tidak akan memberitahukan siapapun jika mereka bertukar giliran Begitu buku sudah diambil dari Pak Chang Wei pun meminjamkannya ke Fang Dengan harapan hubungan mereka bisa semakin dekat Setelah itu Fang memberikan buku tersebut ke Inspektur Bai Dan terkuaklah sudah klub buku rahasia dengan Bu Yin sebagai pemimpinnya Tujuan Fang melakukan ini lor Tak lain tak bukan adalah karena dia cemburu dengan Bu Yin Yang dianggap sudah merebut Pak Chang darinya Selain itu dengan Fang menguak klub buku rahasia Fang berharap Inspektur Bai bisa membantu membebaskan ayahnya yang ditangkap Masalahnya adalah Fang tidak tahu jika kekasihnya Pak Chang Juga bagian dari klub buku rahasia tersebut Sin pun memperlihatkan Fang yang sedang asik nonton berdua dengan Pak Chang Namun tiba-tiba film pun berubah ke video dokumenter Dimana anggota-anggota klub buku sedang ditangkap Dan Di video tersebut lor Chang yang sudah diikat akan dieksekusi Karena telah membentuk sebuah klub rahasia Menyediakan buku-buku terlarang bagi murid Dan mendorong mereka memberontak terhadap pemerintah Setelah itu Fang dikelilingi oleh anggota-anggota klub buku Karena dianggap dialah pengadu dan pembunuhnya Lalu Fang melihat para militer yang membantai murid-murid di sana Merasa tertekan dengan semua kejadian itu Fang yang melihat ada tali di gantung pun memutuskan mengakhiri hidupnya lor Fang pun akhirnya teringat jika saat di dunia nyata Dirinya telah bundir karena rasa bersalah telah mengadukan klub buku Yang menyebabkan mereka semua ditangkap dan dibunuh Sin pun beralih ke Fang yang sedang duduk berdua dengan Pak Chang Fang meminta maaf karena telah melakukan kesalahan hingga membunuh banyak orang Termasuk kekasihnya sendiri yaitu Chang tanpa dia sadari Fang bertanya apakah dia masih bisa menebus kesalahannya Lalu Chang pun menjawab bahwa mereka semua sudah mati dan tidak bisa dihidupkan kembali Chang tahu Fang memang berbuat salah tapi dia bukanlah seorang pembunuh Chang menitip pesan untuk Fang agar membantu Wei segera keluar dari dunia mimpi Karena harus ada seseorang yang hidup untuk mengingat bagaimana sulitnya perjuangan mereka mendapatkan kemerdekaan Wei dan Fang yang masih berada di atas panggung melihat Inspektur Bai mengumumkan nama-nama pemberontak yang tergabung ke klub buku rahasia Di depan semua orang yaitu 6 murid dan 2 guru Chang juga Yin Mereka semua telah dieksekusi kecuali Wei yang masih disiksa dan ditangkap Lalu ketika Wei dan Fang berusaha kabur dari sana Wei pun ditangkap oleh banyak tangan-tangan Shaiton Sedangkan Fang ditangkap oleh sosok perguramiliter mengerikan Inspektur Bai mengatakan jika Fang harus melupakan semua insiden di masa lalu Dan tidak usah mengingat-ingat penderitaan itu lagi Akan tetapi Fang yang kini sudah mengingat semuanya Tidak akan pernah melupakan insiden kelam tersebut Berkat Fang yang sudah menguatkan diri Mengingat apa yang telah dia perbuat dan mengakui kesalahannya Sosok demit militer pun tewas Begitu pula dengan Inspektur Bai dan sosok-sosok di dalam aula Lalu Fang pun berhasil menyelamatkan Wei keluar dari gedung sekolah Ketika sampai di gerbang sekolah yang ditutupi oleh akar Wei pun segera memanjat dan bisa melewatinya Namun Fang mengatakan jika dia tidak bisa ikut dengan Wei Karena dunia mereka yang berbeda lor Fang harus menghadapi dosanya di sana Sedangkan Wei harus tetap hidup untuk mengingat semua kejadian naas itu Sesuai amanah dari Pak Chang Jadi lor tak jelasin sedikit rangkumannya Pasti masih ada beberapa dari kalian yang belum ngeh ya kan Intinya dunia mimpi ini bisa dibilang sebagai dunia roh lah ya Dan Wei bisa terjebak di sana Karena ingatkan dia hampir mati saat dimasukkan ke penjara Atau dengan kata lain Semua teman-teman anggota klubnya sudah dibunuh duluan Begitupun dengan Pak Chang dan Bu Yin Sedangkan Fang yang baru tahu jika kekasihnya Chang juga anggota klub buku Sangat terpukul dan merasa depresi yang akhirnya bundir Ya gitulah kurang lebih lor Paham ya? Belum paham? Minum Cerebrofit XL Setelah itu Fang pun kembali Dan melihat sekolah SMA Greenwood Yang perlahan-lahan hancur Sampai Akhirnya Wei pun akhirnya tersadar dari mati surinya selama beberapa hari Para militer akan segera mengeksekusi Wei Namun Wei mengatakan jika dia akan memberitahu semuanya Dan menjawab pertanyaan dari militer Karena dia masih ingin hidup sesuai permintaan dari Fang Berpuluh-puluh tahun kemudian Wei yang sudah tua nyekar ke makam teman-teman anggota klubnya Fang juga kedua gurunya Di depan makam Pak Guru Chang Wei mengatakan jika dia masih belum berani melakukan apa yang diminta oleh beliau Namun karena sebentar lagi SMA Greenwood akan dibongkar Wei harus menyelesaikan permintaan Chang Wei sempat melihat banner apartemen yang akan dibangun di sana Lalu ketika masuk ke dalam sekolah yang sudah terbengkalai itu Wei pun teringat semua kenangannya di sana Termasuk pesan terakhir dari Pak Chang sebelum dia dieksekusi Chang mengatakan kutipan dari sebuah buku berjudul simbol derita Yaitu betapa kompleksnya manusia lor Kadang berbuat seperti iblis dan hewan Namun terkadang manusia juga memiliki keagungan dan keinginan Chang meminta Wei untuk mengambil buku tersebut Di tempat persembunyian biasanya Karena di dalamnya ada surat yang ditujukan untuk Fang Sebelum dibawa pergi ke tempat eksekusi Chang ingin Wei berjanji untuk tetap hidup Agar dia bisa merdeka suatu hari nanti Sekarang Wei sudah menemukan buku simbol derita Di tempat persembunyian mereka Lalu Wei pun berjalan ke ruang kelas Fang dahulu Dan meletakkan buku tersebut di sebuah meja Terlihat arwah Fang yang mengambil surat di dalamnya Dan bertuliskan jika Chang menunggunya di kehidupan yang berikutnya Demi kemerdekaan Sambil menangis Fang pun memakai kalung-kalungan rusa yang juga ada di dalamnya Dan Wei mengatakan jika dia tidak akan pernah melupakan kejadian Yang pernah mereka alami Aku tidak akan melupakan kejadian Aku selalu tidak akan melupakan kejadian Jadi kita harus bersyukur Lihat ke atas boleh buat motivasi Tapi lihat ke bawah wajib hukumnya Buat bersyukur Assalamualaikum